Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Yusuf, ketemu lagi di channel Saiful Zaman. Jadi Jokowi bilang kalau BUMN saat ini banyak diproteksi oleh PEMN, yaitu penyertaan modal negara, sehingga BUMN-BUMN ini tidak memiliki daya saing, tidak memiliki kemampuan untuk mengambil resiko, bahkan juga tidak profesional. Oleh karena itu, Jokowi meminta kepada Menteri BUMN agar BUMN-BUMN yang sekiranya memiliki segudang masalah tersebut untuk dibubarkan saja. Saya mendengar ini agak miris juga, mengingat saat kita melihat negara kita juga punya segudang masalah. Loh kok kayak ngomongin diri sendiri, Pak? Adilah pada kami, kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai. Tapi kami berjanji, akan tetap mengkritik, sesuai isi hati. Sahabat semua, perjawangan dakwah melalui kanal Youtube ini bukanlah perkara yang mudah. Penuh jalan yang terjal dan berliku. Apalagi kita semua tahu, dakwah nahi mungkar ini yang justru dihindari sebagian orang di kalangan kita. Ya, karena jelas kami berbenturan dengan penguasa di negeri ini, hari ini. Sebelum kami dikenal sebagai pengkritik pemerintah, lembaga kami senantiasa mendapatkan proyek-proyek terutama dari dinas-dinas dan BUMN. Tapi setelahnya, di-stop. Sebelum kami kerap menasehati pemerintah, kami pun mendapatkan kesempatan untuk mengajar di beberapa kampus. Setelahnya, di-stop juga. Tapi itu tidak menyurutkan langkah kami, tidak menyurutkan semangat kami. Untuk terus berkontribusi baik dengan pemikiran kita, dengan inspirasi yang kita berikan, mudah-mudahan menjadi pelecut. Untuk terus menjadi bagian yang membaikan negeri ini. Dengan segala keterbatasan alat dan SDM yang kami punya, kami terus berjuang menegakkan jalan kebenaran, jalan Islam. Bagi sahabat semua yang ingin turut serta membersamai perjuangan kami. Memperjuangkan hak-hak Islam yang termarjinalkan. Membela rakyat tilata yang terus-menerus menjadi korban penderitaan karena ugal-ugalannya pola penguasa hari ini. Sahabat bisa berdonasi melalui rekening ini. Terima kasih telah menonton!